Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Tuhar Di video hari ini aku mau sharing tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan keguguran Di antaranya ada 7 faktor Dan buat bunda-bunda yang lagi promil, kemudian buat bunda-bunda yang lagi hamil Wajib banget nonton video aku Karena disana aku bakalan ngejelasin beberapa faktor yang bisa menyebabkan keguguran Nah buat bunda-bunda semua yang pengen tau apa aja sih yang bisa menyebabkan keguguran Stabilitas di video aku Oke jadi faktor yang bisa menyebabkan keguguran Di antaranya yang pertama itu adalah faktor stres Kenapa sih stres bisa menyebabkan keguguran Ketika ibu hamil stres, maka janinnya pun akan ikutan stres Karena memang stres ini sangat berpengaruh sekali Dan bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal Jadi itu janinnya bisa melemah Nah contohnya aja kalau misalkan stres itu Contoh kasusnya itu misalkan kelelahan Entah itu kelelahan bekerja Ataupun kelelahan misalkan di rumah Atau di kantor dan lain-lain Itu bisa banget menyebabkan janin ikut melemah Nah karena kelelahan ini bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit Jadi suplai oksigen dan darah ke janin itu jadi agak terhambat Nah hal itu bisa menyebabkan janin melemah Nah kemudian faktor apa aja sih yang bisa bikin janin tetap bertahan Supaya kita itu ketika sedang stres bisa tetap kuat Bisa tetap fit Apa aja sih caranya dan gimana sih caranya Nah yang pertama Yang pertama itu harus istirahat 8 jam yang minimal Jadi itu supaya badan kita tetap fit Kemudian juga relax gitu Itu bisa banget dijadiin sebagai apa ya Kayak semacam hal-hal yang bisa mengurangi stres gitu Terus yang kedua Yang kedua kita harus bisa pinter-pinter mengelola stres Kalau misalkan kita sedang stres Kita cari hal-hal yang membuat mood kita baik gitu Misalnya entah itu dengerin musik Kemudian nonton drama-drama korea dan lain-lain Pokoknya yang bisa mengurangi stres Jadi kita tuh bisa kelola stres Jadi biar gak bener-bener panik banget Biar gak bener-bener depresi banget gitu Biar janin kitanya pun enjoy gitu Gak bener-bener stres kayak bener Pokoknya tuh kita harus bisa memanage Atau mengatur stres, mengelola stres gitu Cari hal-hal positif yang bisa mengurangi kesetresan kita gitu Entah itu misalkan stres rumah tangga Stres kerjaan dan lain-lain Pokoknya kita harus pinter-pinter mengelola stres gitu Terus bercerita kepada orang Ketika ibu hamil punya masalah Pasti kan bener-bener mumet banget ya Jadi tuh harus diceritain gitu Biar agak ringan gitu bebannya Kalau orang gak hamil aja gitu Kalau misalkan bercerita ke orang lain ketika ada masalah Itu kan bebannya agak berkurang ya Apalagi ibu hamil gitu wajib banget punya temen cerita Atau punya temen curhat Jadi biar happy Kemudian biar gak terlalu banyak beban gitu Nah itu adalah salah satunya untuk menghindari stres gitu Jadi tuh kayak semacam faktor-faktor Untuk mengurangi stres yang tadi aku jelasin itu Bisa diaplikasikan gitu Buat benda-benda yang memang mengalami stres berlebihan Sampai-sampai depresi Kemudian sampai-sampai mumet banget gitu Ini bisa banget ya dijadikan Kayak salah satu faktor untuk mengurangi stres Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan keluguran adalah Terjemarnya lingkungan Nah kalau misalkan kita nih tinggal di lingkungan yang bener-bener banyak banget asap rokok Itu kita harus bener-bener menghindari gitu Karena kan asap rokok udah gak baik ya Maksudnya apalagi untuk yang sedang hamil itu gak baik banget Karena kan kesehatan janin juga berpengaruh dari hal tersebut Kalau misalkan asap rokok terus kita hidup tiap hari Itu kan pasien banget dong janin kita Berarti menandakan bisa menyebabkan ketidaksehatan kepada janin Kemudian selain asap rokok Sebenernya banyak banget ya Pencemaran lingkungan misalnya dari bahan kimia Seperti formaldehit Kemudian benzen dan lain-lain Pokoknya kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang Bahan kimianya bener-bener Apa namanya intens banget Juga kehirup sama kita tiap hari Ataupun misalnya di tempat kerja Yang berbaur langsung dengan bahan kimia Itu harus bener-bener dihindari banget Karena berhubungan langsung dengan janin Itu bisa menyebabkan janin tidak sehat Jadi bener-bener harus dihindari banget gitu ya Lingkungan seperti itu Supaya janin kita tetap sehat Yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak sehat Gaya hidup ketika sedang hamil dan ketika tidak hamil Itu harus dibedakan banget ya Karena bener-bener berbeda gitu Nah kalau misalkan contohnya bunda-bunda Ada yang perokok Ataupun ada yang sering konsumsi alkohol Itu harus segera dihentikan Karena bisa menyebabkan Pembuluh darah itu rusak gitu Nah rusaknya pembuluh darah kan Bener-bener efek banget ke janin ini Misalnya kayak suplai oksigen Suplai darah Kemudian suplai nutrisi Makanan untuk janin itu terhambat banget Gara-gara pembuluh darah yang rusak Kemudian yang keempat adalah faktor usia Faktor usia juga menjadi penentu banget ya Karena kenapa? Karena semakin tua Fungsi tubuh juga semakin menurun Sehingga bisa saja menyebabkan keuguran gitu Karena kan fungsi-fungsi tubuhnya Udah menurun sepiring waktu gitu ya Kalau misalnya semakin tua kan Fungsi-fungsi yang lain juga semakin kurang gitu ya Faktor yang kelima adalah adanya infeksi Jadi dengan adanya infeksi ini Misalkan menyerang saluran reproduksi Nah ketika menyerang saluran reproduksi Jadi bisa menyebabkan Tidak sehatnya janin Dan kemudian bisa menyebabkan keuguran Contohnya yang biasanya menyebabkan Misalkan budela Kemudian bakter toksoplasma Itu juga bisa menjadi salah satu Gakteri yang menyebabkan Menyebabkan saluran reproduksi Dari benda-benda yang sedang hamil gitu Kemudian cover yang keenam adalah Kelainan pada genetik Nah kelainan pada genetik ini Beresiko tinggi Terjadinya keguguran Karena memang sudah ada kelainan sebelumnya gitu Jadi memang benar-benar beresiko banget Bisa terjadi keguguran Kemudian yang ketujuh adalah Memiliki riwayat keguguran sebelumnya Nah untuk bunda-bunda yang sebelumnya pernah hamil Dan kemudian keguguran Itu bisa menjadi salah satu faktor Untuk kehamil berikutnya Bisa terjadi resiko keguguran juga Makanya harus benar-benar dijaga banget Untuk yang punya riwayat keguguran sebelumnya Karena memang bisa terjadi lagi keguguran Jadi buat bunda-bunda yang memang Memiliki riwayat tersebut Harus benar-benar dijaga banget Kehamilannya Oke semuanya Jadi tadi adalah Faktor-faktor yang bisa menyebabkan keguguran Buat bunda-bunda semua yang sedang hamil Semoga bisa selalu sehat Jangan sampai hal-hal tersebut Menjadi salah satu faktor Penyebab keguguran Bunda-bunda yang sedang hamil Dan buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak Udah like video aku masih masih banyak Jangan lupa like, komen, subscribe Gitu juga channel youtube aku See you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.